Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir dari kimia dasar di Fakultas Energi Mineral yaitu mengenai termokimia. Apa itu termokimia? Jadi dari bahasanya termo itu panas panas atau identik dengan energi atau kalor. Panas yang mengikuti reaksi kimia. Jadi termokimia itu panas yang terjadi karena reaksi kimia. Besarnya itu mengikuti stoichiometrinya. Stoichiometri itu kan kemarin perhitungan banyaknya mol yang terlipat dalam reaksi. Stoichiometri itu kan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Saat reaksi tersebut mestinya harus setimbang atau setara. Menyetarakan reaksi kan sudah bisa. Jadi reaksi yang sudah setara, koefisiennya itu adalah berbanding lurus atau seiring dengan jumlah mol-mol yang bereaksi. Termokimia itu adalah panas yang terjadi karena reaksi kimia. Besarnya juga tergantung dengan koefisien atau mol-molnya. Dasar perhitungannya adalah asas kekekalan energi. Apa? Hukum kekekalan energi itu apa? Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dia hanya bisa diubah ke dalam bentuk lain. Jadi dalam interaksi di antara dua benda, energi yang dilepas itu harus sama dengan energi yang diterima. Jadi tidak boleh geseh istilahnya gitu. Dalam hal ini panas, berarti artinya hukum asas black. Asas black itu panas yang dilepaskan itu sama dengan panas yang diterima. Tidak kemana-mana, tidak hilang atau tidak ada yang diciptakan baru. Tetapi panas yang dilepas itu sama dengan panas yang diterima. Kita dari tadi membahas panas. Termo itu kan panas, kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi. Energi sebagai kalor itu juga mengalir. Jadi kenapa disebut energi kinetik? Karena panas itu mengalir dari suhu rendah ke suhu yang lebih dingin. Panas itu mengalir. Arahnya ke suhu yang panas menjadi dingin. Kopi. Kopi yang panas akan lama-lama menjadi dingin. Karena dia melepaskan panas ke lingkungannya. Panasnya dilepaskan ke lingkungan. Sehingga dia kehilangan panas. Maka dia menjadi dingin. Kebutuhan kalor itu adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 derajat Celcius. Jadi CP, kapasitas panas, kalor. Kapasitas panas atau kalor itu adalah banyaknya energi yang dibutuhkan. Jadi menjadi panas itu memerlukan energi. Energi yang diperlukan untuk meningkatkan 1 derajat Celcius. Suatu zat itu disebut kapasitas kalor. Jadi satuannya nanti per derajat Celcius. Kalau kalor jenis adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau ini satuannya adalah yang kapasitas kalor. Dari satuannya ini adalah Joule per derajat Celcius. Kalau kalor jenis itu Joule per gram per derajat Celcius. Dari satuannya terlihat. Dari definisinya terlihat satuannya. Kalor jenis molar. Beda lagi. Banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 mol zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau ini molar itu kan mol per liter. Joule per mol per derajat Celcius. Itu satuannya. Kalau kalori beda lagi. Kalori adalah satuan energi yang lain. Jadi satu kalori yang disebut satu kalori adalah banyaknya energi kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 gram air dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Jika kamu hitung besarnya energi yang diperlukan. Itu adalah masa Z tersebut dikali C, P. Dikali delta T. Dimana delta T itu adalah yang dimaksud delta T adalah suhu awal. Suhu akhir kurang suhu awal. Kalau suhu akhirnya lebih rendah, bisa jadi. Kalau T akhir ini misalnya. Kalau T akhir itu kurang dari T awal. Jadi lebih dingin malahan. Itu gimana? Artinya kan delta T-nya negatif. Artinya C-nya juga, karena delta T-nya negatif, C-nya juga akan negatif. Artinya, bukan membutuhkan panas, tapi mengeluarkan panas. Jadi, kopi yang panas menjadi dingin itu kan mengeluarkan panas. Kopi yang panas menjadi dingin. Artinya, misalnya kopi suhunya 80 derajat Celcius menjadi cuma hangat, 50 derajat Celcius. Berarti kan delta T-nya kan akhir kurangi awal. 50 dikurangi 80, kan minus. Maka G-nya minus. Minus itu menyimpulkan melepas. Kalau positif, itu dia menyimpulkan dia membutuhkan. Membutuhkan. Sampai di sini paham belum tentang notasi plus minus, pengertian CP, C besar, maupun kalor jenis molat. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Jika TF itu akhir, kurang dari, lebih besar dari TI, maka delta T-nya positif. Maka, banyaknya energi, itu kalornya bertanda positif. Artinya, menyatakan kalor itu diserap atau kita membutuhkan kalor. Tapi kalau suhu Z-nya itu jadi turun, T akhirnya kurang dari TI, kan artinya delta T-nya negatif. Maka kalornya, karena G sama dengan MCP delta T, delta T-nya negatif, maka kalor yang dilepas atau hilang itu ketika Z itu tersebut didinginkan. Bentar, D. Ini tuh salah ya. Ini slide-nya salah. Terbalik, D. Jadi, delta T positif itu ketika suhu Z. Tf-nya, hasil akhirnya, suhunya meningkat itu eksotermis, betul ya. Jadi, kalau suhunya meningkat itu eksotermis, suhunya jadi lebih dingin, itu endotermis. Sekarang ini kalor yang menyertai reaksi. Kalor reaksi, disebutnya kalor reaksi. Ini sudah setara belum ini? C-12, C-12, O-11, plus O-2, menjadi, sudah setara ya reaksi ini? Artinya, tadi saya bilang bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Satu mol, ini O-nya belum setara nih. O-nya berapa? Sebelahnya belum berganti. Sebelah kan. Oh, slide-nya belum berganti. Belum, Bu. Sekarang, kalor reaksi, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini reaksi ini sudah setara belum? C-nya 12, ini sudah 12. H-nya 22, ini sudah 22. O-nya. O-nya yang belum. O-nya sebelah kanan ada 24, ditambah 11. Berapa itu? 35. Sebelah kiri, sudah ada 11. Ini 35 kurang 11 dulu kan? Berapa? 24 ya. Nah, sehingga ini harus 24 ini. Berarti, di sini koefisiennya 12. gitu ya penyetaraannya. Nah, artinya, 1 mol senyawa organik itu membutuhkan 12 mol oksigen untuk menjadi 12 karbon dioksida dan 11 mol air. Reaksi pembakar ini berlangsung hingga selisih energi dalam dipindahkan dari campuran reaksi ke lingkungannya. Nah, banyaknya energi kalor ini dapat disebut dengan kalor reaksi. Masih ingat, enggak? Mencari kireaksi. Masih ingat enggak? Mencari kireaksi. Kalau reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan alat yang namanya kalorimeter. Pernah dengar enggak itu kalorimeter? Pernah. Pernah. Ingat enggak bentuknya kayak apa? Jadi itu dia menerapkan hubungan tasblek ya. Jadi kayak bejana gitu ya yang terisolasi. Ada lubang di situ. Ada tempat untuk meletakkan sampel. Nah, sampel itu dibiarkan bereaksi di dalamnya. Kemudian kalian pasang termometer. Termometer. Kamu catat suhu mula-mula. Kemudian ada reaksi di situ kamu amati termometer itu suhunya naik atau turun. Nah, kalau suhunya naik artinya T akhirnya lebih panas. Ya kan? Kalau suhunya naik. Benar enggak? Benar ya? Kalau suhunya di termometer itu naik kan artinya suhu akhir lebih panas kan? Artinya lebih panas itu artinya reaksi melepaskan panas sehingga suhunya jadi panas. Melepaskan panas itu tadi eksoter. Sementara jika suhu mula-mula dihitung misalnya 30 kemudian dibiarkan reaksi di dalam tempatnya suhunya turun-turun-turun misalnya sampai 25 artinya suhunya turun turun itu kan ngambil dari lingkungan lingkungannya itu kan berarti artinya dia membutuhkan panas jadi membutuhkan panas itu tadi artinya endotermis reaksi data-data reaksi pada tabel-tabel umumnya ditentukan secara kalorimetri alat kalorimetri sederhana itu mengukur perubahan suhu tadi yang saya ceritakan ini kuncinya adalah mengukur perubahan suhu kamu mengamati termometer sejumlah tertentu larutan yang dibiarkan reaksi dalam suatu wadah yang terisolasi jadi gambarnya kayak gini ini wadahnya terisolasi ini ada lubang ini ada tempat sampel disinunya sampel bereaksi disini ada lubang kecil ini ada termometer digantungkan ini termometer ya tugas kalian hanya meletakkan si sampel itu supaya bereaksi awal suhunya dicatat kemudian ditunggu beberapa waktu suhu akan berubah bisa naik bisa turun jika T nya naik artinya kan tuh suhu akhir lebih besar suhu akhir lebih besar artinya melepas panas itu eksotermis kalau T nya turun jadi makin dingin maka artinya suhu akhirnya lebih kecil berarti delta nya negatif itu endotermis sampai sini paham jadi tugasnya hanya mengamati perubahan suhu sampai konstan kalau belum konstan ya jangan dicatat dulu artinya reaksi masih terjadi sampai perubahan suhunya sudah tidak terjadi lagi atau T akhirnya konstan nah kalau reaksi sama dengan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan ya kalau diserap itu endo dilepaskan itu exo tadi jumlah kalor yang diserap atau dilepas larutan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan suhu karena energi itu tadi tidak dapat diciptakan maupun dimus nah jelas ini sehingga kireaksi ditambah kilarutan sama dengan nol enggak ada yang terakumulasi kireaksi sama dengan minus kilarutan nah kilarutan tadi yang ada di kalorimeter adalah k dari air dan k dari kalorimeter sendiri alat kalorimeter itu sendiri sama dengan kireaksi jadi kilarutan adalah k air dan k kalorimeter atau bahan kalorimeter jadi kalau disuruh mencari atau menjelaskan prinsip kalorimeter kalian sudah paham bahwa itu hukumnya adalah asas black ya langkahnya hanya mengamati suhu perubahan bisa positif negatif termasuk tadi kamu harus bisa menjelaskan kalau akhirnya lebih panas dia eksotermis karena negatif ya kalau dia membutuhkan panas itu endotermis perubahan 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 entalpi ini keadaan satu dengan reaksi yang sama tadi sudah kita setarakan O2 nya 12 dan keadaan akhirnya menjadi produk karbon dioksida dan air yang disebut delta H reaksi adalah delta itu pasti kondisi akhir dikurang kondisi awal begitu saja jadi delta HR itu dapat diukur ketika reaksi berlangsung pada tekanan tetap untuk reaksi ini diatas ini diketahui delta HR nya minus 5,64 kali 10 pangkat tiga atau min 5640 kilojum per mol gramol itu mol reaksi yang memerlukan panas itu disebut dengan reaksi endotermis tadi sudah saya ulang berkali-kali reaksi yang mengeluarkan panas disebut reaksi exotermis seperti ini berarti exo apa endo minus endo apa minus ini endo bisa endo minus lho minus minus exotermis exotermis hubungan-hubungan yang melibatkan mental P atau delta H ada sifat ekstensif nah ini tolong dibedakan dengan saat kalian belajar kesetimbangan konsentrasi KC dan KP dulu KC KP kamu belajar K ini delta H jadi gini misalnya diketahui reaksi pembentukan ini nitrogen monoksida nitrogen monoksida satu mol nitrogen monoksida dibentuk dari setengah mol nitrogen dan setengah mol oksigen ini namanya ini bisa disebut selain delta H ini bisa disebut delta HF NO ini kan yang disebut delta HF delta HF itu formation 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 itu pembentukan yang disebut delta H pembentukan itu adalah panas yang dibutuhkan untuk membentuk satu mol senyawa dari unsur-unsurnya jadi ini delta HF NO ini bukan delta HF NO yang ini bukan ini 2 NO jadi misalnya diketahui ini ditanyakan reaksinya ini maka delta H nya dua kalinya kalau dulu KC gimana misalnya ini diketahui reaksi satu KC nya A KC reaksi dua berapa kalau reaksinya kayak gini inget gak ada yang inget gak misalnya ini tuh KC saya gak membahas delta H ini misalnya KC diketahui KC reaksi satu sama dengan A nah ditanyakan KC reaksi dua KC reaksi dua berapa kan dua kalinya ini KC reaksi dua berapa A salah satu jawab kalau gak jawab gak lanjutin ayo salah satu jawab A kuadrat oke A kuadrat nah saya kemarin waktu ngajarin ini cerita jangan salah atau terbalik dengan delta H atau NTP kalau ini A kuadrat betul sekali kalau yang sekarang kita belajar itu delta H sesuai dengan perkalian jadi kita tahu ini ini ruasnya sama ya gak dibalik maka ya hanya dikali dua jika prosesnya sebaliknya ini pembentukan NO formation ini pengurayan NO kalau KC ini KCA KC yang kedua berapa tadi yang jawab ya Bu gimana KCA KC yang reaksi kedua kalau saya tanyanya KC sambil mengingat oh itu akar A bu akar eh oh ya seper A tapi kalau ini reaksi poental pi reaksinya dibalik tandanya dibalik delta H dibalik dengan nominal yang sama dengan jumlah yang sama jika reaksi dibalik koefisiennya sama cuman dibalik aja nah sekarang jika udah ya nah sekarang kita belajar tentang hukum HES nah berdasarkan tadi nilai-nilai delta H dengan reaksi yang dibalik-balik tadi atau dikali-kalikan kita bisa menghitung panas atau kalor dengan hukum HES tentang penjumlahan jadi jika suatu proses itu berlangsung beberapa tahap secara hipotesis ya maka delta H keseluruhan proses itu adalah penjumlahan dari setiap tahap coba kalian perhatikan reaksi pembentukan ini pembentukan juga nih delta HF bisa kita katakan delta HF karena ini hanya satu delta HF nitrogen dioksida dari setengah mol nitrogen dan satu mol oksigen reaksi sudah setara nah ternyata pembentukan nitrogen dioksida itu berlangsung secara dua tahap tahapnya apa aja tahapnya pembentukan nitrogen monoksida dulu tadi yang pertama jadi membentuk nitrogen monoksida dulu nih yang tadi besarnya 90,37 nah nitrogen monoksida dioksidasi lagi menjadi nitrogen dioksida kalau kamu total secara keseluruhan reaksi ini menjadi setengah N2 ini setengah N2 nah ini setengah N2 kemudian NO nya bisa kita coret ya kan nah yang saya lingkari ini setengah tambah setengah menjadi O2 saja plus NO2 gitu kan berarti reaksinya penjumlahan nah delta H kan yang ditanyakan ini di soal coba kamu perhatikan soalnya kan pembentukan nitrogen dioksida ternyata melalui dua tahap membentuk nitrogen monoksida dulu tahap pertama nitrogen monoksida dioksidasi langan diod menjadi nitrogen dioksida oh ternyata setelah ditotal hasil akhir reaksinya sama dengan yang ditanyakan tadi setengah N2 plus 1 O2 menjadi NO2 delta H nya berapa delta H nya adalah penjumlahan 90,37 ditambah minus 56,52 ini yang disebut hukum H saya juga yakin kamu pasti sudah pernah memperolehnya nah sekarang dari tadi ya hukum H kamu bisa mengerjakan soal ini ya persamaan termogimia untuk pembakaran asetilena diketahui reaksi satu itu adalah asetilena dibakar ya yang reaksi asetilena itu ini kemudian yang reaksi kedua ini adalah etana dibakar reaksi ketiga ini adalah hidrogen ya bereaksi oksidasi untuk menghitung ini nah silahkan siapa yang bisa jadi yang ditanyakan ini diketahui reaksi tiga ini satu dua tiga jadi kamu buat tiga reaksi itu sedemikian hingga membentuk reaksi yang ditanyakan C2H2 plus H2 menjadi C2H6 jadi nanti akan ada yang dibalik ini ya kan ini C2H6 di kiri sementara soal C2H6 di kanan ini dua ini cuma satu nah maka bisa kamu tulis ya maka reaksi dua nanti bakalnya dibalik karena ini di kiri yang ditanya di kanan dibalik dibagi dua yang kedua ini dibalik dibagi dua yang yang reaksi pertama dikali dua aja karena sama-sama di sebelah kiri untuk C2H2 atau acetylena cuman yang ditanyakan satu C2H2 yang diketahui 2H2 maka reaksi yang pertama ini dibagi dua reaksi yang pertama dibagi dua reaksi yang kedua dibalik dibagi dua reaksi yang ketiga nanti menyesuaikan mestinya reaksi yang ketiga ini adalah dikali dua saja ini kuncinya ini kan 2H2 di sebelah kiri tapi dua berarti ini dikali dua jadi reaksi ketiga ini dikali dua sudah nanti kamu corak-corak kamu jumlah maka ketemu delta H4 atau delta H yang ditanyakan adalah penjumlahan dari yang kamu hitung tadi paham apa enggak atau bingung jelas ya jelas saya lanjutkan contoh 12 nah ini tadi saya singgung-singgung delta HF jadi tadi kan belum disebutkan ya delta HF tapi saya sudah menjelaskan artinya delta HF delta H formation itu adalah panas yang diperlukan untuk membentuk 1 mol senyawa 1 mol senyawa jadi kalau 2 mol itu bukan panas membentuk harus dibagi 2 dulu pokoknya yang terbentuk atau di sebelah kanan itu adalah 1 koefisiennya gitu ya nah contoh-contohnya ini kamu nah maksudnya ini nah ini saya kasih contoh nih panas pembentukan CH4 ini maksudnya CH4 kamu tulis di kanan nah reaksinya tuh C itu kan padatan C saja H itu gas maka H2 kita setarakan nah jadi yang dimaksud delta HF CH4 itu reaksinya ini paham pembentukan 1 mol CH4 lagi CH2 H2 kanan CH2 H2 sama pembentuknya karbon itu padat bisa berdiri sendiri gas itu H2 itu gas nah sorry ini cuman satu aja jadi jadi 2C plus H2 jadi C2 H2 terakhir misalnya air H2O ya H2O nya harus satu berarti ini H2 plus setengah O2 nah minus 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 ini artinya dia melepas panas kalau plus artinya dia membutuhkan panas jelas ya jelas gampang bu nah sekarang kita bisa mencari delta HR kita mencari delta H reaksi suatu reaksi kimia dengan delta HF nah ini kamu juga saya yakin sudah pernah mendapatkannya misalnya diketahui reaksi C2 H6 ini apa ini etana ini etana dibakar pastikan reaksinya setara pastikan reaksinya setara ya sudah setara kan semua pembakaran itu hasilnya CO2 dan H2O sudah setara nah kalau mau dibikin tahap reaksi kayak tadi kamu membuat C2 H6 di sebelah kiri menjadi 2C plus 3H2 kemudian ini ada CO2 sebelah kanan kamu membuat CO2 sebelah kanan dari unsur-unsurnya paham gak ini jadi kamu kuncinya kuncinya itu kamu lihat reaksi yang ditanyakan fokus ke reaksi yang ditanyakan kemudian kamu susun susun sesuai yang diinginkan C2 A6 sebelah kiri maka C2 A6 sebelah kiri kamu uraikan jadi unsur-unsurnya padat itu bisa berdiri sendiri maka C gas itu H2 N2 O2 CL2 harus ada duanya paham ya jadi CO C2 karena karbon itu padat dia bisa C nah kemudian CO2 di sebelah kanan kamu buat CO2 sebelah kanan maunya 2 CO2 ya sudah kamu sesuaikan 2 CO2 dari 2 C plus 2 O2 nilai ini ini diperoleh dari apa diperoleh dari ini tadi loh nah ini tadi berarti kalau C2 H6 ya kan delta HF C2 H6 itu kan C plus H2 menjadi C2 H6 gitu loh nah karena ini C2 H6 di sebelah kiri maka ya ini minus delta HF C2 H6 gitu paham ya terus ini CO2 maunya 2 kamu buat reaksinya nah karena ini 2 kali ya maka delta Hnya ya 2 kali delta HF CO2 tandanya gak usah pakai minus karena CO2 sudah dikari H2O maunya 3 nah H2O maunya 3 ya sudah kamu bikin reaksi sedemikian hingga H2O terbentuk di sebelah kanan dari unsurnya unsurnya H2 sama O2 reaksinya setarakan nah berarti karena ini 3 H2O maka delta Hnya ya 3 kali delta HF H2O nah paham ya paham sekarang kita coret-coret ini grafitnya ini kanan ini kiri dicoret H2O kanan 3 kiri 3 dicoret habis ya sudah kan berarti C2H6 ya ini C2H6 menjadi ini kemudian grafitnya udah gak ada nah ini 2 O2 tambah 3 per 2 O2 nah berapa itu 4 tambah sorry 2 tambah 1 setengah itu kan 3 setengah 3 setengah itu kan 7 per 2 O2 ya 2 CO2 nya ini 3 2 O2 nya dijumlahkan nah gitu delta H nya total ini kamu jumlah kalau kamu jumlahkan kalau kamu jumlahkan ini yang plus ya yang plus berarti 2 kali delta HFCO2 entengah entengah warna hijau 2 kali delta HFCO2 itu ini ya kan kemudian ungu ya 3 kali delta HFH2O itu ini di jumlah minus sini minus kuning nah ini minus 1 kali delta HFC2 2 3 1 2 3 1 ini O2 O2 itu apa nanti kamu lihat paham nah ternyata bisa disimpulkan bahwa kita menyusun ini tadi ya kan kamu menyusun ya sejumikan hingga oh ternyata bisa disimpulkan bahwa delta HR delta HR itu ini yang kita hitung susah payah ini bisa disederhanakan dengan rumus delta sigma sigma n itu koefisien kali delta HF produk lihat koefisien 2 produknya kan CO2 dan H2O n itu koefisien koefisien kali delta HF produk sigma berarti 2 kali delta HFCO2 plus 3 kali delta HF H2O kan ini produk sebelah kanan itu produk sebelah kiri itu reak reaktan paham jadi kita susun ini tadi adalah N kali delta HF produk minus N kali delta HF reaktan ini satu reaktannya hanya ini O2 kenapa enggak sekarang pertanyaannya itu kenapa O2 enggak ada yang bisa menjawab kenapa O2 enggak karena reaksi pembakaran membutuhkan oksikin bukan ini kuncinya ini udah jelas saya clear ya nah sekarang ini ya ini delta HF produknya ini reaktannya ini kenapa di reaktan ini cuma ini enggak ada O2 enggak ada delta HF O2 kenapa ada apa dengan O2 sekarang pertanyaannya yang bisa menjawab nilai UAS saya tambah 5 poin kalau dapatnya 100 jadinya 105 siapa yang jawab Fariski apa 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 kurang jelas teroksidasi bu enggak salah enggak plus 5 kalau UAS 100 jadi 105 nilainya A plus kok ini SMA pernah kenapa oksigen unsur bu oke betul siapa yang jawab Raze bu oke Raze betul ya Raze NIM 62 84 NIM NIM nya berapa 062 bu saya tulis disini aja ya ini jejak digital plus 5 UAS nah ini jejak digital ini ya betul karena unsur lawang tadi aja ya pengertiannya delta HF itu kan panas yang dibutuhkan untuk membentuk suatu senyawa dari unsur unsur itu di alam sudah tersedia sudah diciptakan oleh Allah gitu ya tidak perlu energi untuk membentuknya delta HF nya 0 kan unsur gitu paham gak jadi kalau ada soal ada soal seperti ini kamu gak perlu menyusun ini tapi cukup kalau data delta HF diketahui cukup kamu menggunakan rumus ini intinya saya hanya menjelaskan asal-muasalnya dapat rumus ini yang kalian kenal itu dari urayan ini sebenarnya kamu menyusun reaksi-reaksi sedemikian hingga kamu menyederhanakannya dan bisa membuat rumus seperti ini delta HF kanan kali koefisien boleh ya dikurangi delta HF kiri kali koefisien kanan itu produk kiri itu reaktan tapi untuk unsur yang tersedia jadi O2 C H2 gitu tuh 0 delta HF nya unsur itu tersedia di alam dalam keadaan bebas nah ini adalah bagian akhir dari kuliah kita silahkan dikerjakan dua soal ini nomor 12 titik 3 ya kamu kerjakan dan yang tadi loh yang ini ini kan tadi sudah saya ajari caranya dua soal 12.2 dan 12.3 ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kita kalau tidak ada saya akhiri kuliahnya terima kasih